Ya Maria, memang kami juga baru saja beberapa saat lalu menerima terkait dengan informasi ini di mana terkait ketidakadaannya audio dari dalam ruang sidang saat proses pemeriksaan persidangan dilakukan ini disampaikan di grup koordinasi dari kegiatan persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang disampaikan langsung oleh perwakilan dari PN Jakarta Selatan. Di sana dikatakan bahwa untuk audio pada persidangan hari ini tidak akan dibuka oleh tim teknis dari internal PN Jakarta Selatan jadi TV Pool yang bertugas hanya akan bisa menggambarkan atau menampilkan bagaimana situasi di dalam ruangan dan audio tidak disebutkan alasannya mengapa ini tidak dibuka padahal ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena tentu saja tidak hanya awak media tapi kita masyarakat Indonesia tentu ingin tahu seperti apa jalannya pemeriksaan dari sidang pada hari ini dan sidang hari ini memang cukup penting sebenarnya Maria karena ini akan mendengarkan keterangan dari 12 orang saksi yang dihadirkan oleh JPU 12 orang saksi ini merupakan dari pihak keluarga Yosua Muta Barat ada ayahnya, ibunya, adiknya, kemudian kekasihnya, ada paman, tantenya dan juga termasuk Kamarudin Sima Juntak yang merupakan kuasa hukum dari keluarga Yosua Muta Barat